Intro Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang pengendara motor diduga menusuk anak pulang mengaji viral di media sosial. Video viral tersebut diunggah oleh akun Instagram JKT News pada Kamis 20 Oktober. Dalam unggahan video itu memperlihatkan rekaman CCTV dua anak perempuan baru pulang mengaji. Mereka berjalan di malam hari di gang sempit. Sampai di ujung gang dua anak perempuan ini berpencar, satu ke arah kanan dan satu lagi ke arah kiri jalan. Tak lama kemudian pengendara motor masuk ke dalam gang. Di tengah gang ia berhenti dan turun dari motornya. Pengendara motor ini kemudian berjalan balik arah mengejar anak perempuan yang pulang mengaji ke arah kanan jalan yang tidak terpantau lagi dengan kamera CCTV. Untuk beberapa waktu kemudian pengendara motor itu terekam lari menuju motornya. Ia naik dan tancap gas ke dalam gang tersebut. Diduga pengendara motor ini kabur usai menusuk anak yang baru pulang mengaji di jalan Mukodar, Ciberem Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat. Pada Rabu 19 Oktober malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Korban penusukan berumur 12 hingga 13 tahun itu dikabarkan dibawa ke rumah sakit. Namun tidak tertolong. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati